Bicara perguruan tinggi Kurikulum itu salah satu komponennya Yang jelas nanti Ciri-ciri dari universitas yang baik itu Biasanya masuknya juga susah, lulusnya juga susah Itu benar sekali Pak Jadi kalau memang seperti itu Nah itu baru nanti ini yang baik Apapun bentuk kurikulumnya Memang kurikulum itu kalau diperguruan tinggi Pada dasarnya kan kewenangan ada pada masing-masing perguruan tinggi Jadi kalau menurut undang-undang yang wajib itu Itu kan agama Kemudian Pancasila Kemudian keluarga negaraan Itu satu lagi bahasa Itu yang wajib hanya empat itu Kalau yang lain itu didesain oleh masing-masing perguruan tinggi Tetapi masing-masing perguruan tinggi Ya memang tetapi biasanya Mereka sendiri itu saling berkomunikasi Baik PTN maupun PTS Tentang kurikulumnya itu Oke Nah oleh karena itu yang lebih penting lagi Proses pembelajarannya seperti apa Untuk universitas yang baik Ada yang disebut namanya lingkungan akademik Atau atmosfer akademik Itu pasti terbangun di sana Ya kalau lingkungan akademiknya bagus Isinya itu orang kebanyakan hanya belajar Oke Nah perguruan tinggi yang baik Biasanya Baik dosennya maupun mahasiswa Kerjanya belajar Tapi satu juga Pak Kalau yang katanya menjadi ciri dari perguruan tinggi yang baik Itu biayanya yang mahal Memang ya Kalau itu tidak bisa didari Semua perguruan tinggi pasti biayanya mahal Dia baru murah Kalau yang membayar Mbak Amin Atau dibayar negara Atau dibayar oleh perusahaan yang lain Itu memang seperti itu Perguruan tinggi yang bagus Cirinya memang salah satunya Tadi yang ketiga Itu bayarnya mahal Karena untuk membiayai mutu yang bagus Itu sangat tinggi Baik Saya ke Pak Agus Pak Agus ini bagaimana Pak Dengan perguruan tinggi yang mahal Jadi ini membuat Para orang tua ini kan jadi Susah juga ketika anaknya tidak bisa diterima Di perguruan tinggi negeri Kemudian mereka harus memasukkan Ke perguruan tinggi suasana Tapi biayanya mahal Seperti itu Mahal itu kan Dalam quote to quote gitu kan Karena sebenarnya Salah satu instrumen kurukuluk itu Itu diterjemahkan harusnya tekstual Tidak kontekstual Kalau berbicara tentang quality gitu kan Pemerintah daerah melalui Pemerintah daerah Dignas dengan begitu upaya Untuk menjebatani persoalan tadi Mahal murah tadi Kita ada bidik misi sekian ratus ribu Orang miskin yang Tetapi persoalannya Saya pikir bukan itu gitu Persoalannya justru adanya sebuah kesadaran Membangun pendidikan ini Harmoni gitu Harmoni itu terintegrasi Antara kebijakan pemerintah Yang dipahami oleh Komunitas masyarakat Orang tua Karena gini Satu hal yang Yang kita suka Kita lupa bahwa Keterlibatan Society ini Menjadi begitu penting Ketika masuk perguruan tinggi Anak itu dilepas Sudah tidak ada lagi Connect sama orang tua Padahal harusnya Harus ada keterlibatan Meskipun ada POM Tapi POM itu Begitu kecil Peran dalam rangka Membangun tadi Ke nuansa Akademik tadi Atmosfer akademik tadi Nah kalau saja Di rumah itu Ada sebuah Sebuah pemahaman yang sama Tentang membangun Impian Anak ini Maka akhirnya Tidak akan terjadi Tumpukan-tumpukan ini Karena Kalau semua orang tua Bilang begini nih Nah Kamu masuk jurusan apa aja Kan sama aja Karena yang menentukan dirimu Nanti adalah kualitas Bagaimana kamu membangun dirimu Misalkan gitu Nah Ini menjadi Menjadi bagian yang harusnya Menjadi bagian atmosfer Pendidikan tadi Tapi kalau kembali ke pertanyaan saya tadi Bahwa ketika Pendidikan itu mahal Jadi Ya sudah Akhirnya orang tua merasa Mahal itu tidak bisa dihindari Kalau menurut penilaian Pak Agus Apakah saat ini Biaya pendidikan Indonesia Itu mahalnya masih masuk akal Atau Sudah Di luar Kita lihat Struktur Struktur Masyarakat Dan struktur ekonomi Masyarakat Indonesia Itu satu sisi Masih di jaman batu Tapi sisi lain sudah di bulan Ini adalah gap yang luar biasa Yang kemudian Kalau Saya ngobrol sama Pak Dijan tadi Bahasanya kepondal-pondal gitu Kepondal-pondal bagaimana Mempersempit gap ini Sehingga pada akhirnya Maka diperlukan Sebuah kebijakan luar biasa Pemahaman luar biasa Untuk kemudian pada setiap orang Mengatakan kepada anaknya Kalau kedokteran itu Cuma beberapa perguruan tinggi Yang kualifikasi tertentu Misalkan Psikologi Tetapi ada banyak-banyak Salah satu cara yang dilakukan Untuk sampai melakukan itu Adalah dengan Mengadakan Sertifikasi-sertifikasi Pada titik itu Jadi Gini Jangan sampai Melepaskan peluang Yang sebenarnya Anak ini pinter Harus mendapat kesempatan Tetapi karena Karena tekanan Dari Dari Para orang tua Yang harus ikut Misalkan dia insinyur Jadi insinyur tadi Itu menjadikan anak Terjebak pada sebuah Ruang yang dia tidak pahami Tentang hidupnya Baik Nanti kita akan lanjutkan kembali Di segmen berikutnya Pak Joko, Pak Agus Pemirsa kami akan segera kembali Jangan kemana-mana